Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video saya yang kesekian. Saya mau sharing-sharing masalah jurnal-jurnal yang di-discontinue, di Skopus, di bulan Februari ini. Februari 2001 khususnya. Nah, mohon maaf saya baru upload video, karena memang satu dan lain hal dan juga kesibukan. Oke, tanpa berlama-lama, kita akan bersama-sama gimana sih cara ngecek jurnal-jurnal yang di-discontinue di Skopus. Oke, yuk kita lihat. Ya, teman-teman bisa lihat di sini ada tampilan lsevier.com. Nah, teman-teman bisa klik website ini. lsevier.com, garis miring solutions, garis miring Skopus. gitu ya. Kemudian teman-teman bisa langsung buka di bagian, sorry, di bagian How Scopus Works. Oke, setelah buka bagian ini, teman-teman bisa langsung masuk ke bagian, sorry, 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 How Scopus Works. Saya coba lihat lagi. Nah, teman-teman bisa lihat di sini macam-macam ada reset metric dan lain sebagainya. bisa teman-teman download untuk daftar jurnal yang di-discontinue. Ntar, saya tampilkan ya. Tunggu sebentar, ini agak susah. Ya, teman-teman bisa langsung klik di tadi bagian How Scopus Works, terus pilih konten. Terus di sini teman-teman bisa cek di bagian paling bawah. Ya, di bagian paling bawah terkait dengan jurnal-jurnal yang di-discontinue di Skopus. Terus kita download ya. Ini sudah saya download. Saya coba tampilkan di siap, apa, jurnal mana aja yang di-discontinue. Sebentar ya. Oke. Ya. Ini yang tadi kita download. Discontinue Februari 2021 ya. Dan ini, ini yang terupdate. Dan ditandai, yang terbaru itu ditandai dengan warna oranye. Kita lihat ya. Filter by color. Nah, ini ada kurang lebih berapa banyak jurnal. Ada 18 jurnal yang di-discontinue. Oke. Kita coba lihat yuk masing-masing kenapa sih alasan diskontinue-nya. Oke. Di pertama, ini ada jurnal Annals of Tropical Medicine and Public Health. Di sini kita lihat reason for discontinue itu publication concern. Berarti ya mungkin ya kita asumsinya proses reviewnya kurang memenuhi standar lah ya. Seperti itu. Kemudian di sini elementary education online. Banyak ya publication concern. Terus International Journal of Management publication concern juga. Wah, banyak banget nih. Security and sustainability studies sama. Kemudian ya, banyak jurnal-jurnal science juga ya yang masuk ke dalam jurnal yang di-discontinue ini. Kurang lebih ada 18 nih. Nah, ini terutama systematic review informasi. sebenarnya jurnal ini gimana ya? Kalau saya juga bingung sih. Skopnya kan kalau bisa dibilang itu bidang parmasi ya. Tapi kalau pas teman-teman baca jurnal-jurnalnya itu kok ada juga bidang bisnis, manajemen, dan memang di luar skop itu gitu loh. Tapi mereka terima. Itu juga aneh banget sih ya menurut saya ya. Sampai mungkin kalau ada yang menjanjikan skopus, tapi anggaplah kita bidang manajemen ya. Tiba-tiba kita submit ke sini gitu loh. Itu aneh banget menurut saya. Kenapa sih? Ini kan skopnya udah jelas parmasi ya, bidang sains ya. Kalau bisa dimasukin jurnal paper bidang manajemen itu gimana ceritanya gitu ya. Itu agak-agak aneh. Saya gak mau nyebutin nama tapi ini agak aneh menurut saya. Oke. Coba kita cek ya di systematic review informasi. Oke. Kita coba cek SSN yang kita tahu. Oke. saya copy dulu ya. Saya stop share dulu. Saya buka website lagi. Oke. Sebentar. Oke. Kita buka di situsnya skopus langsung. Ini bisa teman-teman lihat. Saya share screen. Ini teman-teman bisa lihat di skopus.com. Teman-teman tinggal pilih source untuk melihat yang tadi. Saya ambil contoh systematic review informasi. coba kita lihat. Kita cari SSN-nya. Kita copykan di sini. Find source. Kita dapatkan satu result. Oke. Kita coba cek. Ya. Waduh. Ya. Systematic review informasi dari 2010 sampai dengan sekarang. Ya. tapi jurnal homepage-nya hilang. Nah. Teman-teman yang punya concern. Ada yang suka nanyain ke saya. Mas ini saya mau submit jurnal. Apakah ini aman? Pas saya cek ternyata jurnal homepage-nya hilang. Itu jangan submit. Sudah. Itu jangan submit. Karena bisa jadi ada website. Itu ngaku-ngaku. Dia memang memiliki SSNN sesuai dengan yang tertulis di sini. Gitu loh. 0976 strip 2779. Jangan sih. Ini udah ngacau banget sih. Walaupun ini masih present. Lihat. Di 2020 dia merebitin 1467 dokumen. Wah. Teman-teman tinggal kaliin aja. PAPC-nya itu berapa. Anggaplah APC-nya 400 USD gitu. Itu udah duit di situ. Luar biasa ya. Kalau menurut saya sih jangan sih ya. Jurnal submit di sini. Walaupun memang ujung-ujungnya teman-teman mau publish gitu. Jangan sih. Karena subjek areanya juga di parmakologi, toksikologi. Kalau teman-teman bidang sosial masuk ke sini itu ngaco sih. Gitu ya. Sorry nih. Agak-agak ofensif. Itu agak ngaco sih. Jangan percaya kata-kata orang mau guru besar, mau profesor, mau doktor, mau apa. Kalau dia janjiin sebabis kopus terus masukin ke predatory sih jangan ya. Jujur saya sendiri belum doktor. Tapi saya lihat kayak gini tuh aneh gitu. Aneh banget sih. Sorry agak ngegas nih. Mungkin agak ngaco sih nih. Dengan 1700 dokumen yang masuk. 1467. Luar biasa. Paling itu concern-concern dari saya sih sharing-sharing hari ini. Terlebih kalau ada pihak-pihak yang janjikan publish bisa cepat tanpa melalui proses peer review yang baik. Kalau menurut saya sih jangan. Lebih baik teman-teman coba sendiri. Kalau mau kita kolaborasi khusus bidang manajemen ya. Yuk kita kolaborasi. Tapi kalau ditolak ya jangan-jangan sendiri. Saya terbuka ada kolaborasi di bidang manajemen. kebetulan saya peminatannya di strategic quality dan SDM. Quality safety juga saya main. Saya bukan dosen tapi disini saya concern di bidang pendidikan. Seru banget sih kalau public journal. Oke. Sampai jumpa di video saya yang lainnya. Wassalamualaikum Wr. Wb.